Oke balik lagi di channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau eksperimen lagi dengan korek api kriket Nah ini korek api legend banget ya Nah ini ada mitos bahwa korek api ini tidak pernah digunakan sampai habis Kenapa? Karena sudah hilang duluan ya Oke balik lagi ke topik Jadi gimana caranya kalau pengen isi ulang korek api ini Nah disini berbeda Korek api ini punya kesulitan Kenapa? Karena memang di bawahnya didesain agar tidak diisi ulang Jadi yang bisa isi ulang menggunakan konektor ini adalah pabriknya sendiri ya Karena ini sulit ya kalau kita paksa ini ada kayak ngeganjel lah ya Kalau kita paksa gak bisa Nah ini pertama alat yang dibutuhkan adalah Jelas ini refill untuk mengisi gasnya ya Jadi ini gak bisa untuk sembarang gas Jadi gasnya khusus yang ada butane fuel Nah ini ada tulisannya butane fuel Nah jadi yang digunakan disini adalah gas butan Berbeda dengan gas LPG Kalau gas LPG buat gas portable ya Yang kompor portable kecil itu berbeda Itu gak bisa ya Gak bisa nyala Kadang-kadang agak kesulitan untuk menyalakannya Kadang-kadang bisa, kadang-kadang jadi gak bisa lah Jadi saya merekomendasikan untuk menggunakan gas seperti ini ya Merknya yang saya gunakan adalah Robinson Merk yang lain juga banyak sih sebenarnya ya Cuman yang saya gunakan ini dulu Oke alat yang pertama ini yang dibutuhkan Yang kedua membutuhkan jarum pentul Nah jadi karena tadi konektornya ini gak bisa dipaksa dibasukkan gas Nah jadi kita membuat lubang baru ya Di kiri atau di kanan terserah bebas Nah yang ketiga adalah tang atau gegeb Nah ini untuk menancapkannya Karena mungkin akan sedikit mengalami kesulitan Nah jadi kita menancapkan di bagian mana saja Di bagian kiri atau kanan Nah ini kita buat lubang ya Kita buat lubang Kita buat lubang Oke kita coba Bismillah Nah oke Sudah nancap Oke ya ini sudah nancap Nah cuman lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Oke masuk Nah sudah masuk Nah artinya lubangnya sudah terbuat Terbentuk ya Nah ini tinggal dicabut lagi Nah lubang ini yang akan kita masukkan untuk gasnya Jadi Nah oke Ada lubang baru ya Untuk memasukkan untuk gasnya Kemudian kalau sudah diisi gas Nanti jarum pentul ini Dimasukkan lagi kesini sebagai penutupnya Ya aman ya Nah seperti ini aman Oke kita coba untuk memasukkan gasnya Lewat lubang baru ini Nah kemudian Kalau kalian membeli alat refill ini Sudah mendapatkan karet seperti ini Ya Nah ya Nah ini berbeda Ujungnya lebih kecil Jadi kalau Ini bisa sih sebenarnya Kalau langsung gini ya Nah cuman kan nanti Banyak yang bocornya Nanti ke samping Untuk meminimalisir bocor Menggunakan karet bawaannya Nah oke Nanti setelah kita isi Jangan lupa segera ditutup ya Segera ditutup Mengenai jarum pentul Bismillah ya Ini habis ya Sudah gak bisa Ini lumayan ya Untuk menghemat Jadi Sorry Kita coba sekali lagi Ini kurang lurus Nah Oke ya Kita coba sekali lagi Kalau sudah diisi Nanti Ditutup Oke Kita coba sebentar ya Ini buat Dicoba dulu Bisa gak Oke Keluar gasnya ya Nah ini belum Belum apa Belum pulih Barusan Nyoba Kurang Kurang lama lah Masih banyak Bocornya Oke kita coba lagi Sekali lagi Ini untuk memastikan aja Ini sudah ada isinya sebenarnya Cuman Karena kurang banyak Kita sekali lagi coba Oke Kita coba Sekali lagi Nanti setelah diisi Langsung tutup Pakai tangan ya Pakai tangan Bismillahirrahmanirrahim Kita coba lagi Oke Masih ada sedikit bocor Tapi gak apa-apa Ini sudah yang isi Kita cari lubangnya Segera tutup Nah sip Nah nanti seperti ini ya Ini tinggal didorong aja Dipaksa Atau Ini juga bisa ya Biar lurus Nah Nah ini Ini gak apa-apa Biarin seperti ini aja Tidak mengganggu Buat ini juga sih Tapi Nah ini enak nanti Kalau misalkan mau pengisian Maka Ada jendolan gini Maka gampang buat nyebutnya ya Nah Sorry Mana nih Nah ini gak apa-apa Ada jendolan gini Nanti Memudahkan Untuk menyabut Dan mengisinya kembali Oke Ini sudah Nyala ya Oke berhasil Mantap Nah ini jadi Jadi ini Kalau kalian punya korek seperti ini Jangan dibuang ya Kalau misalkan ada temen Yang membuang Gak apa-apa Kita Buat kita aja ya Ini lumayan ya Buat cadangan di rumah Diisi Jadi banyak korek Nah ya Mantap sekali Oke Thank you sudah menonton Link pembelian Alat ini Ada di deskripsi Dan ini harganya murah loh Ya Di bawah 25 ribu ya Ada yang 20 Ada yang 21 ribu Kadang-kadang ada yang Di bawah 20 ribu Nah satu botol gini Ini ukurannya Besar juga Ini 220 Mili Ya Sorry 220 gram Nah Oke Thank you sudah menonton Jangan lupa di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Nyala ya Oh